Pada kesempatan kali ini saya ingin share yaitu kita akan nyobain peerware ataupun kita akan menggunakan ataupun nyobain UI dari peerware STB dari pinito ya Jadi jika anda pernah menonton video saya sebelumnya saya tidak perlu menjelaskan ini STB apa ya jadi ini STB apa jadi jika anda pertama kali saya membuat video masalah modif STB mungkin sudah tahu ya dari dari bentuknya mohon maaf jika apa ya jika digelapin biar fokus ke tipinya kebetulan sebelah kanan tipi ini ini sebelah kanan ada ya satu ini tipi yang menggunakan output RCA kemudian yang anda lihat ini ini monitor komputer yang saya menggunakan PGA ya jadi outputnya dari HDMI ya ini monitor untuk cara menggunakan monitor komputer untuk STB sudah saya jelaskannya dan disini saya ada peerware ini ada 5 ya mungkin hari ini saya akan coba 5 peerware ya yang sudah saya siapkan peerware modif ini kita akan nyobain peerware pinito mudah-mudahan lancar ya ini untuk mempersegat video nah jika anda ini sudah kita temukan ya untuk alas simpan di flash disk ini perhatikan saja untuk UI menu ataupun apa ya menu dasarnya ini ya bisa anda lihat ini menu utama dari STB ini ya bisa anda lihat oke untuk mempersegat video kita langsung coba peerware pinito ya ini dari menunya bisa anda lihat ya ini ini seperti ini kalau sudah di upgrade kita coba lihat menunya akan kita menggunakan UI dari pinito ke kita langsung upgrade saja ya ini upgrade upgrade biar USB nah disini saya akan coba menggunakan pinito ini biar STB nya di depan TV biar kelihatan untuk proses botinya ya disini bisa anda lihat USB jadi biar 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 nanti tidak disangka apa ya USB nya mungkin beneran pinito gitu ya ini bukan ya bagi anda yang sudah pernah menonton masalah video saya yang pertama soal modif ini sudah tahu ya ini STB apa ya jadi saya tidak perlu apa ya menyebutkan suatu produk karena itu masalah hak kekayaan intelektual ya kita coba pinito ya kita upgrade tunggu prosesnya bisa anda lihat ini proses sedang berlangsung ya ini bisa untuk prosesnya 40% 45% 48% perhatikan juga USB nya ya ini berarti prosesnya sama ya nanti pas bootingnya 59% 64% 66% 67% 69% 70% 73% 75% 76% 78% 83% 85% 93% 94% 100% dan STB akan reboot tunggu kita bot ya kalau ada titik-titik ini berarti startup ya berarti bisa kita gunakan bisa anda lihat tampilannya pinito warisannya startupnya pinito oke ini ada berarti untuk pinito kita langsung nah jika anda perhatikan UI nya ini sudah berubah ya ini UI ya tadi kalau tadi di bawah ini UI nya sudah berubah ya ini UI ini tau ya kita coba program dulu apakah bisa digunakan ya oke ini sudah LCN lepas-lepas ini sebenarnya kita cek dulu ya YouTube nah ini YouTube nya di depan ini 720 biarkan dulu kita bitstream coba ini kita menggunakan model raw dulu ya adminya kita cek dulu ya untuk menu-menunya apakah bisa di klik ini upgrade ini jaringan nah jika anda lihat ini tanda tanya STB yang tidak bisa pakai HP ya tau tantip ya jika anda melihat video saya sebelumnya cara menggunakan STB tanpa WP dongle ini bisa anda lihat tau tantip ini WP jaringan ternyata ini The Paul nya pakai dongle ini yang tidak bisa pakai HP seperti ini hidden nya bisa anda lihat tau tantipnya di layar ini hidden ya gak bisa pakai HP ini susah harus diakalin oke ini timer auto siaga 3 jam ini maka standarnya bagus nih oke kita langsung ini sudah benar ya biarkan ini untuk sinyal AWS kita coba tempat saya saja oh ini LSN lepas-lepas ini sudah benar ya yang satu lagi dilepas sudah benar ya kita coba pencarian otomatis ya oke masih proses baru dapat 5 apakah PINITO ini firmware nya lebih stabil daripada bawaannya oke sudah dapat 17 channel masih proses kita tunggu dapat 21 dapat 27 sebetulnya 27 tempat saya standarnya 27 28 oke oke ini senat-senat ya gambarnya diam-diam ini HDMI nya dengan HDMI nya kita ubah dulu bukan di oh di AP ya di aduk lupa sih kita 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 kubisim audio nya sebenarnya gak dipakai sih apa-apa lah ada oh ini HDMI nya harusnya sebut dulu karena biasanya ada pesan harusnya RCA dulu di save baru kita HDMI nya dicolokin lagi menggunakan resolusi yang paling bawah harusnya begitu ya ini saya perlu rebut dulu ya sebentar kita rebut dulu biar normal lagi gambarnya gak patah-patah ya sudah bot titik-titik startup mudah-mudahan masuk oke sudah masuk bisa lihat depannya finito kita coba cek info RCT ini karena monitor jadi gak apa-apa kalau anda lihat sebelah kanan sebenarnya di TV normal saja itu dan menyesuaikan ini kita coba menu ini sudah selesai jadi ini bisa bisa berfungsi seperti semestinya saya tidak perlu menonton TV nya secara lama karena itu hak penyiaran jadi ini aplikasi ada IPTV coba IPTV ini rata-rata ketika kita mengakses IPTV ini keluarin ini rata-rata STB yang gak bisa pakai HP begini keluarnya begitu ya apalagi di online video kita itu ya sama ya ini rata-rata begitu sih youtube gak usah dicoba gak bisa ya karena emang gak ada sumber internet untuk mengatur salurannya oke ini normal di 576 j1 kalau kebetulan ini saya menggunakan 2 ya RCA saya gunakan ke TV LED yang HDMI-nya saya gunakan monitor tapi saya menggunakan 5761 biar nanti gambarnya TV-nya itu yang versi HD-nya gak sendat-sendut ya patah-patah itu biasanya yang pakai HDMI problemnya seperti itu ya biasanya gambar HD-nya patah-patah ya karena resolusinya biasanya pengaturan resolusi dan SPDF yang berhubungan dengan kayak output video ini antar atur-atur saja di cari mungkin bisa menggunakan RGB gitu ya karena setiap TV-LED maupun monitor yang bisa menggunakan HDMI itu hardware-nya berbeda-beda ya pasti berbeda-beda jadi cara pengaturannya juga berbeda ya belum dulu pengaturan saya bisa berfungsi sama di TV-LED Anda ataupun di monitor Anda di sini saya mencoba menunya saja oke ini gak bisa ya ini gak bisa pakai HP sebagai senggera internet oke mungkin itu dulu ya apa yang bisa saya sampaikan cara atau bukan cara sih nyobain firmware dari STB VINETO ya semoga video ini bermanfaat dan terima kasih terima kasih